ARIMA FC MENDAPAT TAMBAHAN TENGA JELANG MENGHADAPI PSIS SEMARANG Dua pemain yang sebelumnya aksen yakni Dendy Santoso dan Israel Wamiow sudah bisa kembali dimainkan. Dua pemain tersebut sebelumnya aksen lantaran harus terkena hukuman akumulasi kartu. Kembalinya kedua pemain tersebut tentu cukup melegakan. Pasalnya keduanya tampil cukup bagus pada saat lagam menghadapi Bayangkara FC. Kondisi tersebut membuat pelatih ARIMA FC, Milan Petrovic merasa senang. Sebab kembalinya dua pemain itu bisa menjadi tambahan pilihan untuk lagam menghadapi PSIS SEMARANG. Tim Singo Eden butuh kemenangan saat menghadapi PSIS SEMARANG demi menjaga peluang untuk bisa keluar dari zona merah. Kami senang Wamiow dan Dendy sudah kembali. Tapi kami juga harus kehilangan Bagas dan Hanif yang harus membela tim Nas. Tentu kami harus mencari penggantinya, ucapnya Senin, tanggal 28 Mei tahun 2018. Lebih lanjut, pelatih 57 tahun itu menambahkan bahwa situasi seperti ini bisa saja terjadi. Namun, ia menyebut memang situasinya tidak bagus untuk ARIMA FC yang tengah berupaya keluar dari zona merah. Kami akan mencoba mencari pengganti keduanya dalam tiga hari ke depan. Kami harus mencobanya di lapangan. Setelah itu baru akan kami putuskan siapa yang akan main, tandasnya. Terima kasih telah menonton!